Halo Brother, balik lagi bareng aku, AM Rizky, dimana kita akan selalu bahas tentang iFootball PES 2021 Mobile. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dulu. Alright, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Nah, kali ini aku akan kasih tau tips lagi, apa ya namanya, bukan tips sih, apa ya. Buat teman-teman yang belum tau, gimana cara membatalkan tendangan dikontrol lanjutan. Nah, ini dia aku akan kasih tau gimana caranya. Jadi terus pantengin video ini sampai akhir pastinya. Alright, jadi kita terima dulu hadiah. Tadi aku udah coba untuk mabar, karena setelah kalian pertama kali mabar di hari ini, kayak gitu ya, kalian akan dapetin 1000. Alright, kita latihan dulu, kalian langsung masuk aja. Di latihan, kalau kalian mau coba, nah ini kontrolnya mau ganti dulu dari klasik kelanjutan. Kalau kalian udah ubah, kalian langsung aja caranya. Kalian, nah itu dia, nah itu dia. Mau tau gimana caranya? Caranya, kalau tendangan, kalau menendang dikontrol lanjutan, itu kalian tekennya kan di kanan. Nah, disini kan, nah kalian kliknya kan 2 kali nih, untuk tendangan di situ. Setelah kalian klik tombol 2 kali di situ, kayak tembakan biasa, kalian langsung slide, brother, dengan cepat. Nah, ini aku akan kasih tau, gameplay mantap banget sih emang. Kalau kalian bisa pakai kontrol lanjutan ini. Karena jarang banget sih, pemain-pemain yang pakai kontrol lanjutan. Nah, untuk pemain yang pakai kontrol lanjutan, bisa di komen di bawah. Karena emang mantul yahui sih. Nggak kalah lah sama kontrol klasik yang udah ada arahannya di situ. Mantap banget pokoknya. Untuk semuanya, dia ngandelin, ditekan di tombol kanan ini nih. Nah, dari merebut lawak, merebut bola, terus pressing lawan, semuanya pakai tombol di situ nih. Untuk tinggal gimana kita mengetahui gimana caranya. Ditekan 1 kali itu apa, ditekan 2 kali itu apa, di slide itu apa. Nah, kalian bisa coba. Di sini aku akan bahas gimana caranya untuk membatalkan tendangan itu tadi. Untuk yang lain-lain, aku akan bahas next ya. Karena kita akan bahas tentang kontrol lanjutan, gimana caranya untuk membatalkan tendangan. Alright, jadi untuk membatalkan tendangan itu tadi brother. Kalian tekan 2 kali, kemudian kalian slide langsung di sebelah kiri yang tombol analog ini. Nah, yang untuk arah kanan-kiri atas-bawah itu, itu kalian slide bukan 1 kali ya, dengan cepat. Jadi, ketika kalian tombol, pencet tombol 2 kali tembakan, langsung dibarengin dengan, setelahnya dibarengin dengan slide dengan cepat ke arah yang kalian ingin. Misalnya nih, kalian ingin membatalkannya itu, dianya nanti gerak ke kanan. Nah, kalian tinggal geser slide ke kanan. Kalau misalnya kalian ingin tendangannya dibatalkan dan dia gerak ke kiri, tinggal di slide ke kiri. Ketika kalian sudah klik 2 kali, langsung slide analognya ke kiri, brother. Kayak gitu. Jadi, apa namanya ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa coba. Dan ada beberapa yang tanya tadi kan, di komen. Bang, gimana sih cara membatalkan tendangan? Nah, ini aku kasih tahu, brother. Jadi, kalian klik. Bukan klik ya. Jadi, ketika kalian nembak, melakukan tendangan, shooting, kalian sudah pasti tahu kan caranya. Nggak usah aku ajarin lagi, karena udah tahu. Dengan menekan 2 kali tombol, bukan tombol ya, yang di kanan tadi, yang di kanan bawah itu tadi. Yang aku kasih tanda merah-merah. Nah, itu untuk tendangan. Untuk membatalkannya, kalian tinggal nambahin slide. Nah, kayak itu tadi. Jadi, ketika kalian sudah tekan 2 kali, langsung setelahnya di slide dengan cepat. Nah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu terserah kalian. Nanti, dia akan membatalkan dengan, apa namanya itu ya. Capping, brother. Itu yang disebut dengan capping. Kalau misalnya dibatalkan biasa, berhenti. Ya, kalian tekan klik 2 kali, dan dibarengin dengan analog 1 kali saja. Kalian bisa coba dengan latihan dulu di training itu tadi. Jadi, jangan langsung match. Kemudian, kalian cobain ini. Kemungkinan, kalian bakal kesusahan. Dan juga, nggak maksimal, brother. Jadi, cobain dulu di training. Begitupun aku. Selalu, latihan dulu di training. Apa yang belum aku bisa, aku cobain dulu. Ketika aku sudah bisa set play dan lain-lainnya. Trick, skill, dan lain-lain. Kemudian, baru aku cobain itu di match. Bukan di match dia ya. Kita coba di event yang pelatih. Kemudian, kita coba di kampanye. Setelah itu, kita coba di online match day, brother. Jadi, hasilnya benar-benar maksimal. Jadi, segini dulu aja video kali ini. Semoga kalian menikmati video ini. Dan buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya. Kalian bisa komen di kolom komentar. Apa yang kalian belum tahu di PES 2021 Mobile ini. Aku akan kasih tahu caranya gimana. Aku kurang jelasin lewat istilahnya. Mungkin aku nggak pakai handcam ya. Nggak pakai handcam gimana cara mainnya. Cuma, aku kasih penjelasan aja lewat suara ini. Jadi, buat teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang aku kasih arahan ini, brother. Jadi, cara mematalkan tendangan, aku kasih tahu sekali lagi. Ketika kalian melakukan tembakan dengan klik dua kali. Langsung kalian slide analognya. Dengan cepat. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalian bisa pakai itu semua. Alright? Jadi, semoga berhasil. Dan semoga permainan kalian makin mantul yahui. Mantap banget. Alright? Jadi, segini dulu aja video kali ini. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Pastinya share ke teman-teman kalian yang main PES Mobile juga. Agar permainannya semakin mantul yahui. Alright? Jadi, see you next video. Enjoy. And bye-bye, guys. Bye-bye. 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 I just thought he knew exactly what he was doing by fading to the football. And then he adjusted back. He fell on triple. I just thought he knew exactly what he was doing by fading to the football. And then he adjusted back. That has changed the dynamics somewhat. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now. And they should be able to take it on from here and they should be able to take it on from here and either answer their lead or close it out. Surely, they'll be able to take it on from here. Surely, he'll manage one or the other. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati